selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara dalam rehat hari ini Renungan Harian Toraya edisi hari Kamis 31 Agustus 2023 kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah mimpin melindungi menjaga kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan kami akan melakukan segala kegiatan kami tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu ya Tuhan berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua selalu so kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Serah Sudara membacaan kita hari ini dari Masmur 83 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 Masmur 83 ayat 10 sampai 19 perlakukanlah mereka seperti Midian seperti Sisera seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb seperti Sebah dan Salmuna semua pemimpin mereka yang berkata marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah ya Allahku buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan seperti jerami yang ditiup angin seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung kejarlah mereka dengan padaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Tuhan biarlah mereka mendapat malu dan tergejut selama-lamanya biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Surah Sudara judul perlindungan kita hari ini mengadu kepada Tuhan Sumarlo Laku Puang dalam dunia persaingan sering terjadi pemufakatan-pemufakatan yang dibangun untuk tujuan menguasai sesuatu entah dalam kekaitan politik bisnis atau lapangan pekerjaan akibat dari persaingan ini terjadilah peperangan, kerusuhan, manipulasi hukum, intimidasi, dan lain-lain tentu bagi mereka yang merasa kecil minoritas atau sebagai pendatang di suatu wilayah akan merasa tertekan dan terancam Israel mengalami tekanan karena encaman dari pemufakatan beberapa bangsa yang cukup kuat dan memiliki fasilitas perang yang memadai Israel dianggap sebagai musuh bagi mereka sehingga mereka bermufakat untuk menghancurkan Israel musuh semakin dekat kekuatannya sangat mengancam dan Israel sungguh merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan apalagi untuk melawan berperang namun demikian Israel punya pengalaman masa lalu ketika Tuhan menghukum para pemimpin bangsa seperti Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Sel, Seba, dan Sulman yang bermufakat untuk menghancurkan baik Allah peristiwa itu mengingatkan mereka akan kedahsyatan Tuhan melawan dan menghukum bangsa-bangsa yang dengan arogannya ingin melawan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara doa asap dalam pembacaan kita ini kelihatannya seperti mengadu dan menuduh Tuhan tidak peduli dengan keadaan yang sedang mengancam mereka namun dalam doa itu kita dapat melihat keyakinan mereka terhadap kemahkuasaan Tuhan yang dapat menaklukan musuh yang mengancam umatnya Pemasmur memohon agar Tuhan menimpakan hukuman kepada para musuh sehingga mereka akan mengenal dan mencari Tuhan serta mengakui nama Tuhan sebagai satu-satunya yang maha tinggi atas seluruh bumi ingat bahwa Tuhan menghukum musuh-musuhnya tapi mendengar dan menjawab keluhan umatnya yang setia amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih rohul kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih firmanmu hari ini Tuhan firmanmu hari ini mengajar kami agar kami membawa mengingat yang kau selalu dalam kehidupan kami seperti bangsa Israel yang mengingat engkau pada waktu mereka dalam kesusahan kami percaya dalam iman percaya kami Tuhan akan selalu menolong kami di dalam surga kami membawa pergumulan kami hari ini dan seterusnya dalam tangan kasih Tuhan kami akan bekerja dan belajar yang kau berkati pimpin kami Tuhan anak-anak kami dalam pendidikan dalam dunia sekolah mereka dalam permainan mereka dan pergaulan mereka Tuhan kau pimpin anak-anak kami agar sentiasa menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak muda kami dalam mencari pasangan hidup yang kau tunjukkan yang terbaik dalam mencari pekerjaan yang kau pimpin mereka Tuhan orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka saudara-saudara kami yang sakit yang kau sembuhkan yang berduka yang kau boleh hiburkan Tuhan kau membawa pelayan-pelayan Tuhan Bapak pendidikan sekeluarga majelis gereja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus orgi Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan berkati mereka dalam pelayanan pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing bangsa dan negara kami pemerintah kami kau pimpin berikan kebijaksanaan agar boleh memimpin kami seluruh dengan gandang Tuhan seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian perlindungan kita hari ini Tuhan berkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.